Nike Widiawati sosok dikenal Ibunda Raffi Mohamad beri tanggapannya terkait tudingan kakak Marisha Ica ke Fuji Utami yang lagi heboh di media sosial. Nike Widiawati menyebut justru tak wajar menuduh seenak-enaknya dia terkait hal tersebut. Kalau ada masalah pribadi bicarakan dengan baik jangan menyindir sana-sini pungkas Nike Widiawati. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami Putri atau Akrab di Sapa Fuji mengaku sering menegur akun-akun Instagram yang membuat konten tentang dirinya. Adapun yang Fuji tegur adalah akun yang membuat konten tentang dirinya namun dinilai kurang tepat. Fuji mengatakan, kebanyakan yang ditegur adalah akun fanbase. Kalau misalnya akun fanbase mengupload, terus ngerasa komennya nggak bagus nih, kata Fuji dikutip dari YouTube Denny Sumargo, Rabu, 1 April 2024. Bahkan Fuji tak segan-segan untuk memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini, aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blog, ujar Fuji. Selain itu, Fuji mengaku sulit membedakan fans dan haters di sosial media. Adik ipar mendiang Vanessa Angel ini menilai sikap keduanya begitu mirip. Aku juga nggak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya, sulit juga membedakan, jelas Fuji. Selain itu, Fuji anti-utami putri alias Fuji memiliki kegelisahan di tengah kehidupan mewahnya. Di hadapan Denny Sumargo, mantan kekasih Tarik Halilintar ini mengatakan bahwa kegelisahannya kerap datang dari kalangan fans maupun haters di media sosial. Awalnya, Fuji dan Denny tengah berbincang terkait pandangan hidup. Denny Sumargo pun penasaran dengan kegelisahan apa yang dirasakan Fuji di tengah kehidupan yang serba berkecukupan saat ini. Ia banyak banget privileginya tapi kalau untuk kebebasan sangat teramat minim. Bukan sekedar kebebasan aja sih, hidup itu berasa diatur oleh semuanya sih. Paling banyak fans, mungkin fans atau haters kita nggak tahu, mengkikat dan mencekik aku, kata Fuji dikutip Rabu, 1 Mei 2024. Fuji mengaku sering mengirim pesan singkat melalui DM Instagram jika menemukan konten fans yang dinilai kurang tepat. Dia bahkan rutin memblokir akun-akun yang dianggap bisa membawa dampak negatif. Kalau misalnya akun fanbase mengupload, terus ngerasa komennya nggak bagus nih, kayak bikin perbandingan sama orang lain ya, lebih cantik mana, lebih ini mana, pasti aku DM kok, tolong jangan buat ini tolong ini. Aku sering kok bahkan semuanya aku DM in, serajin itu aku. Bahkan aku blok, jelas Fuji. Di sisi lain, Fuji mengaku sulit membedakan fans dan hatersnya di media sosial lantaran sikap mereka begitu mirip. Aku juga nggak tahu kadang fans sama haters berdampingan gitu ya, sulit juga membedakan, ungkasnya, selain itu baju muslim yang dirancang dengan tulai menunjukkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan estetika. Terima kasih telah menonton!